Nikita Mirzani sebut alami kekerasan oleh inisial, Ri, sosok yang pernah dicintai. Belakangan ramai disorot karena berkonflik dengan putrinya sendiri. Kini, publik kembali menaruh perhatian padanya karena aktris cantik ini mengaku telah mengalami kekerasan. Hal itu diungkap sendiri oleh Niki di Instagramnya pada minggu 14.04. Awalnya, Niki mengungkap soal perjalanan yang dilalui dengan rasa sakit. Ini adalah cerita yang saya rasa terpaksa untuk berbagi, bukan untuk belas kasihan atau penghakiman, tetapi untuk berdiri dalam kebenaran saya di tengah-tengah rumor yang berputar-putar, tulisnya. Selanjutnya, Niki menyebut inisial Ri sebagai sumber kekerasan yang ia alami. Ri, seseorang yang pernah aku cintai, menjadi sumber kekerasan mental dan fisik dalam hidupku. Bekas luka yang dia tinggalkan mengalir dalam, tapi aku menolak untuk membiarkan mereka mendefinisikanku. Saatnya memecah keheningan dan menghadapi kenyataan dari apa yang saya alami, lanjut Niki. Sudah terlalu lama, aku menanggung beban tindakannya dalam diam, takut penghakiman atau tidak percaya. Tapi tidak ada lagi, kesunyianku berakhir di sini, digantikan dengan tekad untuk mengatakan kebenaran, imbuhnya. Bukan omong kosong, Niki juga menegaskan dirinya memiliki bukti dari kekerasan itu. Meski begitu, ia memilih fokus untuk menyembuhkan diri. Bagi mereka yang mungkin meragukan atau mempertanyakan kisah saya, ketahuilah ini, saya punya bukti, bukti yang berbicara lebih keras daripada kata-kata yang bisa saya ucapkan. Tapi aku memilih untuk tidak terlibat dalam pertarungan kata-kata. Sebaliknya, saya fokus pada penyembuhan dan membangun kembali hidup saya, ungkap Niki, bagi siapapun di luar sana yang menghadapi perjuangan mereka sendiri, saya tawarkan ini. Kamu tidak sendirian, hubungi, cari bantuan dan jangan pernah meremehkan ketahanan Anda sendiri. Terima kasih banyak telah berada di sana untuk saya Ed Zakraj dan Ed Gobin Fashdev. Dalam unggahannya tersebut Nikita Mirzani tampak mengungkap kisah pahit percintaannya dengan sosok berinisial ri. Dalam unggahannya tersebut, Nikita Mirzani mengungkapkan jika dirinya mengalami kekerasan baik mental maupun fisiknya dan mengaku memiliki bukti-bukti atas apa yang ia alami. Nikita Mirzani bahkan mengungkapkan jika dirinya pada akhirnya angkat bicara atas apa yang ia alami setelah menanggung beban yang cukup lama dalam keheningannya. Nikita Mirzani juga mengajak netizen yang mengalami hal serupa untuk berani mencari bantuan dan melapor. Kini, Nikita Mirzani mengaku akan berfokus pada penyembuhan dirinya dan menolak untuk berdebat tentang dirinya. Unggahan tersebut mendapatkan banyak suka dan dibanjiri komentar netizen yang cukup beragam. Dalam komentar-komentar tersebut sejumlah netizen menyoroti mantan kekasih terakhir Nikita Mirzani dan tidak menyangka jika sosok tersebut melakukan kekerasan. Sebagian netizen lainnya tampak mengomentari pola percintaan Nikita Mirzani yang dianggap selalu sama, tak hanya mengaku mengalami kekerasan fisik dan mental dari orang berinisial Ri, Nikita Mirzani menyebut sudah lama menanggung beban atas perbuatan terduga pelaku. Netizen menduga, Ri yang dimaksud adalah Rizky Irmansyah. Mulanya, bintang film Nenek Gayung memilih diam. Lama-lama, Nikita Mirzani menyadari diam bukan solusi untuk menyelesaikan kekerasan. Kini ia berani bersuara karena punya sejumlah bukti.